Desa Sumuragung, Kecamatan Baoreno, Kabupaten Bojengoro, Provinsi Jawa Timur adalah desa yang berstatus desa maju dan terus berkomitmen meningkatkan pembangunan melalui potensi yang ada. Saat ini pemerintah desa melalui BUM Desa Guyup Rukun sedang merintis dan membangun destinasi di tebing dengan nama Wisata Tebing Gupit, WTG. Setelah mendapat gelontoran dana 300 juta dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PDTT, yang dikhususkan untuk membangun wisata desa tersebut setelah dua bulan fokus dikerjakan. Mulai dari akses jalan naik, gazebo, pembangunan toilet juga sarana ibadah, kini sudah mencapai 80% tahap awal. Menariknya, pengunjung yang penasaran sudah mulai berdatangan. Lokasi yang eksotis dipoles tangan-tangan kreatif menjadikan WTG indah di atas bukit dengan pemandangan view panorama kota sekitar, dengan gemerlap lampu terlihat dari puncak WTG saat malam hari. Heri Susanto, salah satu perangkat desa Sumuragung saat ditemui JKTV di lokasi pembangunan wisata, pada Senin 7 November 2022 mengatakan, berawal dari melihat potensi wisata yang sangat cocok untuk mengembangkan wisata. Pemdes melalui Bum Desa Guyup Rukun berinisiatif membangun bukit atau tebing ini menjadi wisata. Sementara itu, dua mahasiswi semester lima Unisda Lamongan asal Kabupaten Tuban saat diwawancarai mengatakan, meskipun belum selesai dibangun namun sudah terlihat bagus. Menurutnya, setelah rampung dikerjakan pasti akan terlihat eksotis dan bakal menjadi salah satu alternatif wisata gunung yang banyak dikemari. Ia menyebut WTG recommended banget untuk dikunjungi nantinya. Terpisah, Haji Matasim, KD Sumuragung mengatakan wisata tebing bukit adalah satu-satunya wisata gunung kars, kapur, yang ada di Kabupaten Bojonegoro, diharapkan bisa menjadi ikon desa wisata. Selain itu, kata Matasim, WTG diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, khususnya masyarakat desa Sumuragung. Ini lokasi rintisan wisata yang bernama wisata tebing bukit, letaknya di desa Sumuragung, kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Paling timur, ujung timur, Kabupaten Bojonegoro, bersebelah dengan Jalan Raliang Bapak Jumbang. Awalnya, kami berserta BUMDES, pemerintah Bisa Sumuragung bersama BUMDES, melihat bahwa di sini punya potensi yang menurut kami cukup besar untuk bisa dikembangkan menjadi lokasi wisata. Karena itu, kami menemui beberapa konsultan terkait wisata, dan kami minta untuk dibuatkan kredit desainnya semuanya, yang anggarannya mungkin sangat banyak. Dan saya berterima kasih, ini sementara ini untuk awal kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa sebesar 300 juta rupiah. Di situ juga sudah tertera untuk pembangunan 3 item, yaitu yang pertama ada gasibu, sejumlah 8 buah, terus untuk sarana air atau MCK, dan juga jalan akses menuju ke lokasi wisata ini. Dan Alhamdulillah sudah kami kerjakan, untuk jalan dan gasibunya sudah 100% selesai, dan untuk MCK mungkin sudah mencapai angka 70%. Kami berharap, karena ini juga untuk kemajuan kita kami, kami ingin sekali menjadikan Desa Semuragung menjadi desa wisata. Kami sangat berharap, karena banyaknya anggaran yang mungkin akan dibutuhkan untuk pengelolaan atau pengembangan wisata ini. Kami berharap dari dinas-dinas terkait, atau dari pihak-pihak yang ingin menjadikan atau mengembangkan Desa Semuragung ini lebih maju, lebih mandiri. Kami sangat berharap bantuan tersebut, Pak. Di sini juga sudah dibangun pakar, Pak. Pakar sedih untuk safety, untuk keamanan. Ada juga di sini sudah ada ujasera atau kafe, Pak. Yang ini nantinya akan semuanya dikeluarkan oleh kudes. Agar kesimpannya kami berharap desa kami juga tidak menggantungkan selalu kepada pemerintah pusat. Kami ingin desa kami menjadi desa yang mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.